Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak, Alhamdulillah pada kesempatan siang ini di bulan Ramadan Kita masih dapat bertemu lagi nih pada mata pelajaran animasi dua dimensi anak-anak Nah disini pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai animasi komputer dan animasi tradisional Nah dimana animasi tradisional sendiri perlu kita ketahui pada bahasa minggu lalu Merupakan sebuah animasi yang dibuat dengan teknik tradisional atau dilakukan secara tradisional gitu Pembuatannya itu tidak dilakukan dengan bantuan perangkat komputer anak-anak Animasi tradisional itu sendiri dibuatnya memang frame per frame Dan animasi tradisional ini juga biasa kita kenal dengan nama atau dengan sebutan animasi sel Atau animasi lukisan tangan anak-anak Nah tadi bapak sudah mengulas lagi nih mengenai apa itu animasi tradisional Nah disini bapak penasaran nih sama anak-anak Apakah anak-anak disini masih ingat mengenai animasi komputer Yang apa bukan lawan dari animasi tradisional ya Tapi perkembangan dari animasi tradisional Coba disini siapa yang masih ingat mengenai animasi komputer Ya pak Coba bagi opa Boleh dan abil Jadi animasi komputer ma Untuk pembuatan frame-nya itu dibuat secara digital ma Bagi komputer jadi lebih cepat pak Biar bisa tertatut pak Nah betul Nabil Betul sekali yang dikatakan oleh Nabil Animasi komputer itu dalam pembuatannya itu dilakukan menggunakan bantuan komputer Nah di dalam komputer itu terdapat perangkat lunak atau kita kenal juga dengan nama software Biasanya software yang digunakan dalam membantu membuat animasi komputer itu Yang pertama ada Adobe Animate Lalu yang kedua ada Adobe After Effects Dan mungkin disini anak-anak bisa mencari atau menemukan aplikasi atau software yang lain Yang biasa digunakan dalam pembuatan animasi Khususnya pembuatan animasi dua dimensi Terima kasih ya Nabil atas jawabannya Namun disini bapak agak heran ya Nabil mukanya diem aja Mungkin Nabil sedang nge-freeze ya Oke kita lanjutkan Boleh dilanjut slide-nya Nah Jadi dapat disimpulkan bahwasannya animasi At khususnya animasi dua dimensi itu merupakan Salah satu jenis animasi Yang mempunyai sifat flat Atau datar secara visual Mengapa animasi dua dimensi dapat dikatakan mempunyai sifat flat atau datar secara visual Karena animasi dua dimensi dalam pembuatannya itu Tidak memperhatikan yang namanya volume Karena disini animasi dua dimensi hanya memperhatikan rupa dari setiap animasinya itu Hanya dua dimensi saja Tiga tidak dimensi anak-anak Nah disini pula disebutkan bahwasannya Dalam pembuatannya terdapat dua jenis Untuk animasi dua dimensi itu Yang pertama secara manual atau secara tradisional Yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin Dan yang kedua dibuatnya itu dengan menggunakan bantuan komputer anak-anak Nah kita lanjutkan pembahasan mengenai setelah pengertian animasi Yaitu ke fungsi animasi Mengapa kita harus mengetahui fungsi dari animasi? Karena supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam pembuatan animasi Supaya kita tahu tujuan apa yang ingin kita capai ketika membuat sebuah karya animasi dua dimensi Nah untuk fungsi yang pertama Ada yaitu sebagai perantara komunikasi Atau sebagai penghubung untuk berkomunikasi Antara yang buat film animasi Atau kita kenal pula dengan nama animator Dengan penonton dari animasinya Atau kita kenal juga dengan penikmat dari animasinya Mungkin disini banyak anak-anak yang suka nonton animasi dua dimensi ini Nah selanjutnya fungsi dari animasi dua dimensi itu Yaitu sebagai media presentasi materi tertentu Untuk media presentasi materi tertentu Ini tuh ditujukan supaya nanti Audiens yang melihat presentasinya itu Lebih memahami dari apa yang dijelaskan oleh Speakernya gitu anak-anak Nah selanjutnya fungsi animasi dua dimensi itu Yaitu menunjang dunia periklanan Disini fungsinya yaitu ketika anak-anak mungkin disini memiliki produk Dan produknya itu ingin anak-anak iklankan Baik melalui media sosial maupun media televisi dan lain sebagainya Dengan menggunakan animasi dua dimensi Dengan menggunakan efek-efek yang ada pada animasi dua dimensi Anak-anak bisa membuat iklan Yang bisa dipertontonkan secara luas gitu anak-anak Nah setelah Bapak menjelaskan dan memoparkan kembali Mengenai pengertian animasi Lalu fungsi animasi Apakah disini ada yang masih penasaran nih Dengan pembahasan Bapak sebelumnya ini Oke boleh nak Sahrul Kenapa animasi bisa digunakan sebagai media presentasi materi tertentu Pak Nah ini ada pertanyaan nih dari nak Sahrul Pertanyaannya tuh Mengapa animasi itu dapat digunakan sebagai media presentasi materi tertentu Nah mungkin sebelum Bapak jawab lebih lanjut Disini apakah ada temannya Sahrul Anak-anak disini nih Yang mau terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Sahrul Nanti Bapak kasih poin ya Kalau yang mau jawab Saya mau Pak Boleh Nah Rahman gimana? Kalau menurut saya itu Karena nih masih bisa mengilustrasikan Keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan Pak Seperti itu Oke Terima kasih Rahman atas jawabannya Betul sekali Yang disebutkan oleh Rahman Bahwasannya animasi digunakan sebagai media presentasi materi tertentu Digunakan untuk mengilustrasikan Ilustrasi yang sulit untuk digambarkan gitu Nah Menindaklanjuti penjelasan dari Nah Rahman Bapak akan mengasih contohnya kepada anak-anak Bila disini anak-anak kan sekolah SMK itu bukan hanya mempelajari materi animasi dua dimensi saja ya Mungkin anak-anak disini mempelajari materi biologi juga ya di kelas 10 Nah ketika anak-anak ingin mengetahui sistem peredaran darah atau sistem percenaan manusia Anak-anak kan nggak bisa langsung lihat secara langsung ngebedah tubuh kita gitu secara langsung Nah dengan bantuan animasi dua dimensi ini Anak-anak disini bisa mengilustrasikannya nih Mengilustrasikan mengenai sistem peredaran darah atau sistem percenaan Supaya disini anak-anak nantinya paham mengenai materi tersebut Dan ini juga biasa digunakan sebagai bantuan pendidik atau guru-guru kalian Untuk memberikan pengajaran terhadap kalian Nah bagaimana Nasarro apakah cukup dimengerti? Cukup Pak Oke sih terima kasih ya Tadi juga Nah Rahman Bapak kasih poin ya tambahan buat uasnya nih Bisa dimengerti ya anak-anak untuk penjelasan Bapak mengenai fungsi dan pengertian animasi Nah selanjutnya Bapak akan menjelaskan Dua belas prinsip dasar animasi nih Namun disini Bapak hanya akan menjelaskan enam saja Karena nanti enamnya lagi akan anak-anak disini Anak-anak disini diskusikan ya bersama teman kelompoknya Boleh dilanjut selainnya Nah disini Bapak akan menjelaskannya berdasarkan potongan film animasi Tom & Jerry anak-anak Nah untuk prinsip yang pertama Yaitu prinsip straight ahead, action, and post to post Yaitu gerakan dari satu tempat ke tempat lainnya nih anak-anak Ini tuh terlihat ketika si Jerry ini tuh lompat dari tempat yang gak basah Ke wadah mangkuknya dan ke tempat yang gak basahnya lagi nih anak-anak Nah ini untuk prinsip yang pertama ya Selanjutnya untuk prinsip yang kedua yaitu secondary action atau gerakan tambahan Gerakan tambahan dalam secondary action ini digunakan untuk apa? Nah yaitu digunakan supaya dalam animasinya itu terlihat lebih realistis anak-anak Lalu prinsip yang ketiga yaitu follow through and overlapping action Atau ini tuh gerakan tambahan supaya memperjelas gerakan sebelumnya anak-anak Bisa dilihat ketika si Jerry ini tuh meloncat sebelum dia melompat gitu Nah prinsip selanjutnya yaitu prinsip slow in dan slow out Dimana prinsip slow in dan slow out ini bisa kita lihat ketika si Jerry meluncur itu diperlambat dulu Pas meluncurnya langsung dipercepat ya anak-anak Nah ini masih prinsip yang ini ya yang slow in dan slow out bisa dilihat juga anak-anak Selanjutnya ada prinsip timing Timing itu penentuan waktu yang tepat anak-anak Penentuan waktu yang tepat supaya animasi yang dilihat itu sejalan antara audio maupun tampilan dari animasinya gitu Dan prinsip yang keenam yaitu anticipation Atau disini dapat dikatakan sebagai gerakan ancang-ancang nih anak-anak Gerakan ancang-ancang ketika si Jerry mau lari nih anak-anak Oke boleh di stop dulu ya Nah tadi bapak sudah menjelaskan nih anak-anak mengenai 6 prinsip dasar animasi Disini tugas anak-anak bapak yang mengikuti kelas animasi 2 dimensi yaitu melengkapi 6 lagi prinsip dasar animasi 2 dimensi Supaya prinsip dasar animasi 2 dimensinya itu genap menjadi 12 anak-anak Oke untuk diskusi yang akan dilakukan oleh anak-anak mendiskusikan tugas ini Bapak akan membagi kelompok nih untuk anak-anak Karena disini anak-anak yang hadir 4 orang dalam kelas animasi 2 dimensi ini Artinya bapak akan membaginya ke dalam 2 kelompok Yaitu untuk kelompok pertama ada anak Sahrul dan anak Irfan Dan kelompok yang kedua ada anak Nabil dan anak Rahman Nah untuk kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua Disini harus mencari 6 prinsip animasi yang belum bapak sebutkan tadi ya anak-anak Nah selanjutnya anak-anak nanti akan presentasikan ya Di depan kita semua masing-masing minimal memberikan 3 prinsip animasi untuk tiap kelompoknya anak-anak Oke alhamdulillah untuk diskusinya sudah selesai ya anak-anak Dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 juga sudah selesai Dan sekarang siap untuk melakukan pembahasan nih dari hasil diskusi yang sudah dilakukan Oke untuk kelompok yang pertama terlebih dahulu nih Bapak pengen lihat nih Kelompok yang pertama ada Nasahrul dan Nahirfan nih Mau siapa nih yang mewakili kelompoknya nih untuk membahas nih Oke boleh Nahirfan gimana Nah terus ada stagging itu sudut pengambilan yang tepat Yang membuat penonton seperti merasakan pada keadaan tersebut Pak Nah dari kelompok 1 Nahirfan nih sudah mewakili kelompok 1 Nah Irfan mewakili kelompok 1 menyebutkan 3 buah prinsip dasar animasi 2 dimensi nih Yang pertama tadi ada anticipation atau gerakan ancang-ancang atau gerakan permulaan Yang dilakukan oleh objek atau karakter dalam animasi anak-anak Betul sekali ya tadi yang dikatakan Nahirfan juga Lalu yang kedua tadi Nahirfan sebutkan pula ada prinsip sequence and stretch yaitu gerakan yang mengerut dan mengembang Atau gerakan yang melentur supaya karakter dalam animasinya itu terlihat seperti karakter sungguhan yang ada dalam dunia nyata anak-anak Nah selanjutnya tadi Nahirfan pula sebutkan ada yang namanya prinsip staging Atau sudut pengambilan yang tepat supaya kita bisa merasakan seperti pada suasana aslinya Nah bagus sekali dari kelompok 1 sudah bisa mencari mengenai prinsip dasar animasi 2 dimensi Nah Bapak lanjut ke kelompok yang kedua Untuk kelompok yang kedua boleh dari Nah Rahman atau Nah Nabil Mau siapa nih yang mewakilinya Saya Pak mau mewakilkan Pak Boleh Nah Rahman gimana Nah yang pertama itu ada exaggeration Exaguration Pak gerakan yang merupakan Selanjutnya ada solid drawing bayangan yang soalnya nyata Yang terakhir ada appeal karakter yang unik tiap tokoh Pak Seperti itu Oke betul sekali dari kelompok 2 yang diwakil oleh Nah Rahman Tadi ada yang namanya solid drawing Lalu ada yang namanya exaggeration atau gerakan berlebihan Atau kita kenal juga exaggeration ini sebagai gerakan hiperbola anak-anak Dan yang ketiga yang terakhir yaitu ada yang namanya appeal Appeal ini itu berkaitan dengan karakter tokoh atau objek yang ada dalam animasi anak-anak Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah dapat melengkapi dari sisa yang harus dilengkapi Yaitu 6 prinsip dasar animasi 2 dimensi nih Jadi prinsip dasar animasinya sudah genap 12 ya anak-anak Alhamdulillah pula anak-anak disini sudah memahaminya dengan baik Mungkin sekian dari Bapak Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh